Inilah Headland News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemisah ratusan warga Jepara, Jawa Tengah rela antre berpanas-panasan demi mendapatkan beras murah SPHP. Bes pasar beras murah ini untuk menjaga stabilitas pangan karena dampak harga beras yang masih mahal. Program stabilitas pangan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah di tengah masih tingginya harga beras maksud kami di pasaran. Untuk meringankan beban itu, pemerintah Kabupaten Demak menggelar pasar beras SPHP murah di depan pasar Jepara 2. Untuk mendapatkan beras murah dengan harga Rp53.000 per 5 kg, warga rela antre berjam-jam di bawah terik matahari. Warga yang sudah mendapatkan beras murah merasa senang karena bisa mengurangi biaya belanja di dalam terus naiknya harga kebutuhan pokok. Untuk pasar beras murah ini, pembelian beras setiap warga dibatasi hanya 2 kantong atau 10 kg saja. Sementara itu, warga Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat rela antre berjam-jam untuk mendapatkan beras murah. Banyaknya warga yang antre membuat sejumlah lansia dan ibu-ibu terjatuh akibat berdesak-desakan. Terlihat antrean warga di salah satu toko agen bulog yang menyediakan beras murah di pasar sentral Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Antrean warga ini sudah mulai terlihat mulai pagi bahkan saat toko belum buka untuk melayani penjualan kepada masyarakat. Pemilik toko terlihat kewalahan mengatur warga yang membludak yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Beras murah SPHP bulog ini diminati warga karena harganya yang sangat terjangkau, yakni 54.000 rupiah per kemasan 5 kg. Harga ini terjangkau dibandingkan beras premium yang harganya mencapai 85.000 rupiah per karung kemasan 5 kg. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.